Nah guys yang ini kita akan melihat bagaimana kebun salak yang hidup di belakang rumah Salak ini cukup subur ya guys karena bisa kita lihat Nah ini buahnya sangat lebat guys Nah ini buahnya sangat lebat Satu pohon bisa sampai beberapa tandan Nah ini terus ini Nah itu dia Tapi salak ini belum siap panen guys walaupun dia banyak buahnya Belum ada satupun yang bisa dipanen Kita akan mencari Di pohon yang lainnya guys Nah ini juga ada ya guys Ini ada juga buah yang belum bisa dipanen Buahnya cukup banyak juga Kita akan mencari Di tempat lainnya Kita akan mengecek di pohon lain apakah ada yang sudah siap panen Ini pohonnya ada sekitar 20an lebih Hidup di belakang rumah Kita akan mengecek Nah ini ada juga Buah salak yang belum siap panen Jadi Jadi bagi teman-teman yang belum tahu Salak Juga ada yang jantan dan ada yang betina ya guys Ini juga masih kecil ya guys Buahnya masih kecil Masih kecil Nah kalau itu salak jantan Nah ini ada ini Salak Cuma ini kayaknya Buahnya belum matang juga guys Ini walaupun sudah besar Tapi belum matang juga salaknya Ini juga masih kecil Nah ini Ada yang sudah Bisa diambil Kita petik ya guys Nah ini guys Kita petik langsung Kita taruh ke Tempatnya Kita pilih satu-satu Yang sudah matang saja Kita ambil Kita cari lagi Di pohon yang lainnya guys Nah itu ada juga Buahnya Cuma ini masih belum matang guys Ini buahnya belum matang ya guys Buahnya sangat cantik sekali guys Ini ada juga Cuma belum matang Kita sambil melihat Atau mencari Buahnya sudah matang Ini ada juga Buahnya Rata-rata Salak disini Semuanya berbuah ya guys Belum Semua belum siap panen aja Nah ini juga ada banyak buahnya Belum bisa dipanen juga Kita cari Kita cari yang di sebelah sana guys Nah Wah Ya Di belakang saya ini Ada Buah salak Satu pohon Yang banyak sekali Lebat sekali ya guys Buahnya Ya cukup lebat sekali Buahnya Sangat lebat sekali guys Cuma ini belum Siap panen Jadi kita cari lagi Tempat lain Jadi Salak disini Jenisnya Bervariatif Ada yang jenis Salak pondoh Salak bali Dan lain sebagainya Nah Kalau kalian belum tahu Ini Adalah Bunga Salak yantan Jadi Kalau Kalian menemukan seperti ini Dan dia tidak pernah berbuah Jangan kalian tebang Karena Tanpa adanya Bunga salak yantan Maka Bunga salak betina Tidak akan bisa berbuah Tidak bisa Dibuahi oleh Bunga salak yantan Biasanya Ada bunga salak Yantan Pasti ada Bunga salak betina Jadi Cara pengawinannya Bisa Kita kawinkan Dengan bantuan Tangan kita Atau Dia bisa Kawin secara alami Dibantu oleh Binatang-binatang kecil Seperti lebah Dan kelulut Sepertinya Ini ada juga Buahnya Cuma Masih belum Siap panen juga Ya guys Nah ini Ada buah salaknya juga Ini Yang masih kecil Bentuk Inilah Bentuk Buah salak Yang masih kecil Yang baru Tumbuh Dari hasil penyerbukan Nah guys Kita menemukan Buah salak Nah guys Seperti ini Biasanya Tidak ketahuan Ya Buah yang seperti ini Biasanya Tidak ketahuan Karena dia Terlindung Oleh pohon Pohon salaknya Sendiri Jadi Biasanya Tidak ketahuan Biasanya 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 Bisa buruk Nah ini Sepertinya Sudah busuk Kita cari Pagi Dia di selasalah Kayu Eh Selasalah Pohon Jadi Kita harus Menggunakan Kayu Karena durinya Ini Sangat tajam Guys Jadi Kalian Kalau panen Salak Harus Hati-hati Ada beberapa Yang dapat Nah Walaupun sedikit Yang penting Ada untuk Dimakan Kita cek Lagi Apakah Masih ada Wah Sepertinya Banyak Yang Tidak ketahuan Sudah Buruk Duluan Nah Guys Kita akan Mencoba Bagaimana Rasa Dari Salak Ini Guys Salak Selaknya Baru Selesai Dipetik Kita akan Coba Bagaimana Rasa Dari Salak Ini Jadi Jika Teman Teman Ingin Budidaya Salak Teman Teman Bisa Langsung Menanam Salak Dengan Menanam Bijinya Sepertinya Ini Busuk Ya Guys Karena Sudah Lewat Masanya Nah Kita Coba Buka Satu Salak Yang Baru Selesai Dipetik Jadi Selain Tanaman Salak Disini Juga Ada Kelapa Jambu Terus Pisang Terus Rambutan Lengkeng Jadi Tanaman Salak Ini Bisa Dikombinasikan Dengan Tanaman Lain Jadi Dia Tidak Egois Tidak Saling Membunuh Satu Sama Lain Jadi Dia Bisa Hidup Berdampingan Dengan Tanaman Lain Malahan Semakin Bagus Jika Ada Tanaman Lain Di Sikit Salak Seperti Bisang Kelapa Jambu Jambu Bol Terus Rambutan Lengkeng Langsat Dan Lain Lain Nah Ininya Adalah Buah Salak Yang Baru Selesai Kita Petik Tadi Kita Rasa Satu Jadi Berbeda Rasanya Dibandingkan Dengan Salak Yang Kita Beli Di Pasar Kalau Salak Yang Baru Selesai Kita Beli Di Pasar Biasanya Itu Kan Sudah Lama Di Jalan Jadi Tidak Segar Tidak Seperti Salak Yang Baru Dipetik Dan Daging Buah Nya Pun Sangat Linyah Rasanya Itu Ada Asam Ada Manis Ada Kelat Sedikit Dia Bercampur Biasa Itu Dibetakan Rasa Yang Mantap Kalau Disini Biasanya Kalau Pas Lagi Banyak Dipanen Biasanya Banyak Orang Yang Mau Membeli Harga Per Kilonya Biasanya 13 Sampai 15 Ribu Per Kilo Jadi Cukup Lumayan Mahal Karena Salak Ini Masih Segar Langsung Dipetik Tanpa Bahan Kimia Tanpa Bahan Pengewet Jadi Betul Alami 100% Dan Salak Ini Juga Tidak Dipupuk Menggunakan Bahan Kimia Rasanya Mantap Tanpa 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 Buahnya masih segar Hmm Jadi bijinya ini Akan saya tanam Akan saya semai Cibaru Akan dipindahkan ke lahan yang Sudah disediakan Untuk Budidaya salak Nah Ini ciri-ciri bibit unggul Jadi sekian Dari Saya tentang Salak Jadi teman-teman silahkan ingin Budidaya salak Karena prospeknya pun sangat bagus Harganya lumayan tinggi Sekian Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe Comment Share Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Terima kasih Terima kasih.